Kandung kemih merupakan satu organ manusia yang bentuknya seperti kantung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum melalui proses buang air kecil Sebelum dikeluarkan melalui buang air kecil, kandung kemih menyimpan sekitar 500 ml urin hingga 1000 ml Kandungan kemih juga dapat memberi sinyal apabila urin yang ditampung sudah berlebihan dari batas normal Sinyal ini bentuknya adalah rasa ingin kencing atau kebelet kencing Kandung kemih dapat terkena infeksi apabila tubuh manusia masih menyisakan urin di dalamnya setiap buang air kecil Infeksi tersebut terjadi karena adanya bakteri yang masuk melalui saluran uretra dan berkembang biak Bakteri tersebut mudah menyebar pada wanita karena posisi uretra wanita berdekatan dengan anus Sehingga bakteri dari anus mudah berpindah ke uretra Infeksi saluran kemih ditandai dengan sakit perut dan pinggul Nyeri saat buang air kecil, muncul darah dalam urin serta demam Cara mencegahnya dengan memperbanyak minum air putih Gunakan pakaian dalam yang longgar dan bahan katun Dan selalu membersihkan organ vital sebelum berhubungan intim Kandung kemih turun Kondisi ini kerap dirasakan oleh wanita hamil Kehamilan tersebut menyebabkan otot dasar panggul melemah dan memicu turunnya kemih ke vagina Kandung kemih turun ditandai dengan munculnya toncolan dan dapat dirasakan di vagina Nyeri saat buang air kecil, nyeri ketika berhubungan seksual Dan ketika selesai buang air kecil tetap merasa masih ada atau bahkan seperti belum buang air kecil Kandung kemih turun juga dapat terjadi pada manusia yang memasuki masa menopos Serta mengangkat beban berat dan memiliki berat badan berlebih Kembali lagi di hidup sehat Tadi kita sudah melihat Viti tentang fakta tentang kandung kemih Iya dokter Nah kita masih bahas tentang berkaitan dengan kandung kemih ini yang sering kita peroleh sehari-hari Nah masih bersama dokter Hari Oke dokter Hany ini kan klinik saya sangat pengalaman sehari-hari di praktek saya Klinik saya kan sangat ini nih Kencang AC-nya kencang badai gitu Aku juga sering kan ke klinik dokter Eccles Memang dingin banget ya dok ya Dan yang sering saya dapati bahwa pada waktu treatment pasien sering izin Untuk ke toilet bahkan sampai 2-3 kali Nah masyarakat perlu tahu, perlu informasi yang lebih jelas apakah udara dingin berkaitan dengan sering kencing tadi Oh ya pastinya Karena kan cairan tubuh manusia itu kan secara normal akan dikeluarkan melalui keringat dan kencing Nah kalau pada saat yang AC-nya dingin banget Atau mungkin kita lagi di daerah dingin lah Mungkin di puncak atau di Bandung gitu Otomatis kan kita tidak berkeringat Jadi cairan itu nanti akan keluar semua melalui kencing Jadi karena kencingnya sebutan-sebutan terisi, otomatis ya orang akan bulat-balik ke toilet Ke toilet Nah dokter, tapi kan kalau misalnya untuk kita ke toilet nih, pingin pipis Ada batas maksimal nggak sih dok dalam seharian itu normalnya berapa kali sih dok? Nah kalau seandainya kita tahu kan kira-kira tuh kalau pengisian kandung kemih pada manusia itu Jadi sekitar per jam itu sekitar 50 cc lah gampangnya Karena kan dia 1-2 cc per kilogram berat badan Asumsikanlah berat badan normal sekitar 50-60 Jadi sekitar 50 cc Jadi kalau kandung kemih itu kita akan mulai merasa ada sensasi pengen berkemih Kalau isinya sekitar 150 cc Jadi kita udah mulai merasa nih Oh kita pengen pencing, udah pengen cari toilet Tapi kita masih bisa nahan Nah tapi kalau seandainya sudah terisi di atas 300 Itu otomatis kita yang udah mulai kebelet tuh Jadi nanti kalau udah ketemu WC, terus WC-nya keisi Kita udah mulai marah tuh, oh buruan gitu Nah itu kalau di atas 300 Nah itu jadikan otomatis orang normal akan berkemih sekitar 3-4 jam Dan tapi tergantung juga dia minumnya Kalau seandainya dia minumnya sedikit otomatis dia akan jarang kencing Makanya kalau pada saat bulan puasa biasanya kencingnya otomatis akan lebih jarang Tapi kalau dia minumnya banyak, mungkin dia juga akan pasti lebih sering kencing Karena makin banyak yang diminum, produksi cairan yang dihasilkan ginjal akan lebih sering dan lebih banyak Oke Nah dokter, ini di layar kita sudah ada organ tubuh manusia Nah ini bisa dijelaskan dokter Ekles dan dokter Hani ini apa ya? Ini apa ya? Gambar-gambar ini apa ya? Ini gambar apa sebenarnya? Silahkan dokter Ya ini kalau ini kita lihat ada bayangan ginjal ya di kiri dan kanan Jadi manusia itu punya ginjal sepasang Bentuknya seperti kacang Lalu ini yang disebut dengan ureter atau saruran ginjal Jadi akan mengalirkan air kencing dari ginjal ke kandung kemi Ini adalah, ini kebetulan pada wanita ya Jadi ini adalah gambar rahim Ini rahimnya, lalu ini ada indung telur dua, nah ini yang kandung kemihnya Makanya kenapa kalau orang hamil dia pasti akan sering kencing Karena dia ketekan Jadi kapasitas kandung kemihnya jadi lebih kecil Lebih sedikit Lebih sedikit jadi Jadi sedikit saja terisi kencing dia sudah langsung Pengen kencing di samping juga kalau pada ibu hamil kan lebih mudah terjadi infeksi saluran kemih Dokter, tadi ini ada ngomongin ginjal kan bagian atas itu Nah ini ada fakta mitos terkait ginjal nih dok, sering buang air kecil katanya ini adalah salah satu gejala gangguan pada fungsi ginjal Ini fakta atau mitos terkait? Fakta Fakta? Yang kalau misalnya indikasi infeksi itu sebenarnya bisa terjadi dimana aja Dari ginjalnya pun bisa, jadi ginjalnya mungkin karena sudah ada sumbatan lama karena batu, ada timbul nanah bisa Bisa juga infeksinya ada di sini Paling sering kalau pada wanita di kandung kemih, itu yang disebut dengan sistitis radang kandung kemih Jadi yang gejalanya tadi ada rasa terbakar, kalau kencing ada rasa sakit ya di perut bawah, rasa panas Nah kalau tadi infeksinya di ginjal otomatis atau ada batu, dia otomatis ada nyeri pinggang Ya menarik banget nih, yang perlu juga ditahu oleh masyarakat seluruh Indonesia Saya perwakilan laki-laki nih, kalau laki-laki biasanya penyebabnya apa dok? Kalau laki-laki, nah ini laki-laki ada khusus karena dia ada organ yang disebut dengan prostat Dan organ prostat itu letaknya ada di bawah kandung kemih, tapi itu khusus laki-laki Jadi hanya laki-laki yang punya prostat Nah kalau pada usia sudah di atas 55 atau di atas 60 lah, biasanya itu kelenjar prostatnya sudah mulai membesar Jadi dia menekan kandung kencing, kaliran kencingnya mulai tidak lancar Nah itu dia mudah-mudahan timbul gejala kencing-kencing Di samping gejala susah buang air kecil karena ketekan tadi Nah karena sisa kencingnya masih banyak kan, karena dia tidak lancar Otomatis timbul gejala yang disebut dengan gejala iritatif Jadi kencingnya di dalam masih banyak, ada kencing berikutnya dari ginjal Lalu perasaan pengen kencing lagi Makanya biasanya kalau pada laki-laki yang sudah usia lanjut Tadi di atas 55 tahun, sering bolak-balik ke toilet juga Oke menarik banget Intan, ini hal yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia Oke dokter, tips untuk masyarakat Indonesia Nah ini yang biasanya kalau masyarakat Indonesia seringnya apa nih? Seringnya kalau mudik ya, atau kalau jalan-jalan itu Nah kalau pas lagi jalan macet, usahakan tetap bisa berkemih pada waktunya Jadi usahakan jangan menahan kencing Karena salah satu yang menyebabkan mempermudah terjadi infeksi adalah menahan kencing terlalu lama Jadi ya lebih baik bolak-balik ke toilet daripada bolak-balik ke rumah sakit Oh luar biasa Nah dokter kan bilang jangan menahan kencing terlalu lama Batas paling lama bisa kita tahan itu berapa lama dokter? Sebenarnya kalau batasnya lama sekali, batasnya setiap orang sih beda-beda Kalau orang lagi hanyang-hanyangan tuh jangan kan disuruh nunggu satu jam, sepuluh menit aja Dia udah, udah, setelah mati Tapi kalau dalam keadaan normal ya Masih dalam nahan kencing mungkin satu jam, sekitar satu jam, dua jam masih bisa Yang penting asal jangan lebih dari tiga jam, atau berkepanjangan, atau dia bener-bener Udah gak kencing, nanti berjam-jam, jalan macet gitu kan Nah itu yang kadang-kadang jadi susah, akhirnya jadi infeksi Itu Ntan, jangan, ini nih, kalau lagi mudik jangan nahan kencing Jangan nahan tipis ya Pokoknya langsung mampir aja Kalau suka juga masih ditahan-tahan, lengkapin aja Oh luar biasa Kalau wanita ya mungkin susah ya gitu ya, gimana tutupin sarung gitu Oke, baik-baik Baik Ntan, terima kasih dokter Hany, spesialis urologi atas penjelasannya Yang pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia Pastinya makasih banyak dokter Hany Setelah ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi Gigi, setelah lagi dan kawan-kawan tetap di Hidup Sehat Terima kasih telah menonton!